Alhamdulillah Tidak ada yang menyati Pasti mati Siapa yang memastikan Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Sejauh yang berjalan Pasti merasa kebaikan Mati Tak boleh diminta Dan Kita tak akan pernah Bisa mengelak Ketika sampai Waktunya Allah tak akan pernah Menunda Dan tak akan pernah Mempercepat Sekalipun sesat Kapan datangnya Datangnya Bisa tiba-tiba Tampak 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 Kita tak bisa lari Karena kalau lari Percuma Kematian tetap bisa Memanjar kita Tampak 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 Kun flag Tampak Tampak Kepus Tampak 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 Temali Tampak 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 Yang kedua, suhul khatimah. Apa itu suhul khatimah? Kita mati dalam keadaan baik. Mungkin mati ketika sholat, mati ketika baca Quran, mati ketika murah, mati ketika haji, mati ketika bersikir. Atau kita mati mengucapkan, ya tidak ada tetap, Muhammad, suhul khatimah. Intinya suhul khatimah itu adalah orang mati di dalam ketahanan. Yang kedua, suhul khatimah. Apa itu suhul khatimah? Orang mati dalam keadaan berbuat masyarakat. Orang mati saat berbuat dosa. Kalau kita mati dalam keadaan berbuat suhul khatimah, inilah kebahagiaan. Dan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang bertambah-tambah sampai masuk ke dalam suhul. Tapi, jika kita mati suhul khatimah, ini kesensaraan. Dan semenjak kita mati itu, kita akan bertambah sengsara, bertambah sengsara, bertambah sengsara. Sampai kebahagiaan bucah kesensaraan. Yaitu saat kita masuk ke dalam keadaan. Mau berbuat suhul khatimah atau suhul khatimah, pilihan anda berbuat kita. Yaitu saat berbuat suhul khatimah. Dan bagaimana supaya kita masuk ke khatimah? Sehingga kita mendapatkan kebahagiaan saat nanti itu, dan kebahagiaan itu terus bertambah-tambah sampai keberadaan bucahnya. Bagaimana caranya? Mari kita simak cara singkat ini. Satu, banyak-banyak perlunan kepada Allah. Apa gunanya? Yaitu Allah ajarkan ke kita dalam surah Adi Ibrun ayat 8. Semua kita insyaAllah akan melulai. Bagaimana caranya? Jadi dua ayat yang terdapat dalam surah Adi Ibrun ayat 8. Baca sesering-sering mungkin. Baca sesering-sering mungkin. Ini adalah doa yang kita menempatkan kepada Allah. Bagaimana nanti? Akhir hidup kita. Dan saat kita mencumpai kematian kita. Dalam keadaan suhul khatimah. Apa arti doa ini? Ya Tuhan kami. Jangan sampai dilecengkan hati kami. Setelah kau berikan petunjuk kepada kami. Jangan sampai sesat kami Allah. Setelah kau berikan petunjuk. Setelah kau berikan hidup kepada kami. Jemaat. Saat nanti kita sakarul mau. Saat nanti akan menembuskan hapus terakhir. Ketika itu seta. Habis-habisan mempunyai. Setan sangat ingin kita sungguh khatimah. Karena dia mengajak kita kembali. Demi Allah. Setan tak ingin kalau kita sungguh khatimah. Jemaat untuk mengayunnya. Lalu bagaimana cara setan memboda kita. Waktu sakarul kami. Agar kita sungguh khatimah. Setelah kita baca dalam banyak literatur. Setan itu nanti membawa ke bahaya yang segar. Kenapa siapkan mempunyai yang segar Karena saat itu kita berada di puncak rasa haus Yang namanya orang haus Mungkin itu Tidak ditawarkan Bahkan kita mau memintanya Kita harus puncaknya Akhirnya ada sebarang Tidak dibagikan, kita minta Kita akan menangani ini nanti Kita haus Saya terbawa air setelah Dan dia menawarkan air itu untuk kita Ketika ditawarkan Lalu kita meminumnya Itu dikuat belakang Ketika ditawarkannya Lalu kita meminumnya 69 Bila sebuah hari mati Habis kita Kita ini pas dimati Kita akan mengalami ini nanti Ada cara ini setan datang Setan akan buat caranya Apa caranya? Setan akan menyerupai orang-orang yang kita cintai Dan orang-orang yang kita cintai itu telah mendorongi kita Mungkin ayah kita, ibu kita, kakek, nenek kita Setan datang menyerupai mereka Apa kata setan? Nah, ini ibu saya Siapa kita tak sayang sama ibu kita Nah, ini ayah Siapa kita tak sayang sama ayah kita Padahal itu bukan ayah kita Bukan ibu kita Sihkan menyerupai mereka Dan orang-orang yang menyerupai ayah ibu kita Tadi Ayah dan ibu Sekarang dalam surga Siapa kita yang tak ingin masuk surga Ayah dan ibu kita Di surga Bukanlah Dan orang-orang yang kita cintai Ayo ibu, ayah dan ibu masuk surga Tapi catatannya Pilih Mati manusi Yahudi Masa Bilih salah satu Bilih salah satu Yahudi boleh Manusi boleh Masa Bilih Kalau kau pilih salah satu Kau bersama ayah dan ibu Di surga Siapa kita tak sayang ayah kita Siapa kita tak cinta ibu kita Siapa yang tak ingin masuk surga Sama ayah ibu Ternyata ibu di Tuhan Andai kita katakan Iya Saya yang beri Iya Saya yang beri Saya mas Bilih Saya manusia Ketika ibu kita ucapkan Habis kita Subuh mati Jadi ketika kita mati Nanti jemaah Itu pertahunan setan Dengan kita Di barang partai final Partai puncak Yang namanya partai final Pasti ada koronan Ada yang kalah Kalau orang pentola Di babak penisihan Ada seri Kalau seri Habis waktu Tetap selesai Tapi beda Bapak partai final Seri Tambah waktu Seri lagi Adu binati Seri lagi Adu lagi Sampai ada yang menang Arah kalah Begini pulang Dan ketika kita mati Pasti ada yang menang Ada yang kalah Mungkin yang menang Ibu setan Kita kalah Nah harus kita Muka muda Kita yang menang Setannya yang tidak Aku menang Yang saya masuk Kita diberi Ketoran Karena kita sering Memang kepada Allah Jangan sampai Sesatanku Kesesatan yang paling Makaya Itu saat mati Setan kita Mati Kita Legah Sesat Tak mungkin Bisa diperbalik Karena itulah mati Tapi setan Kita sesat Mungkin besok Bisa saja Kita berharga Di jalan yang lurus Tapi saat mati Kita sesat Macam mana Jadi ini persoalan besar Yang mesti kita pikirkan Kita ingati Musul khatimah Atau Susul khatimah Supaya Musul khatimah Ini yang bertahan Banyak-banyak Yang kedua Sering-sering Bertobat Ya maaf Kita ini Jangankan Setelah Berbuat Dosa Setelah Berbuat Bari Insya Mesti Bertobat Saya berani Jangankan Setelah Berbuat Maksinya Setelah Berbuat Masya Kita Berdosa Sudah Jelas Bertobat Setelah Berbuat Baik Mungkin-mungkin Kita Berdosa Maka Perlu Bertobat Apa Jentuh Kita Sholat Setelah Kita Sholat Kita Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Apa Kita Baca Astagfirullah Al-Azim Padahal Kita Baru Berbuat Beruntung Baik Solat Kita Tapi Kenapa Kita Buat Istiqmat Minta Anggung Memangnya Kita Buat Dosa Tadi Kita Menjuan Baik Kita Nyembah Tapi Tapi Baca Baca Istiqmat Anak Solat Kita Mungkin Orang Khushyuk Hato Tak Khushyuk Sama 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 Ini Hato Solat Kita Tak Mesti Mesti Minta Ampun Apalagi Kita Setelah Berbuat Masih Jadi Mesti Kita Beruntung Pernyaman Kenapa Tahu Sedang Berbuat Dosa Sama 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 Sama